Pemeriksaan perkara ini dinyatakan ditutup. Selanjutnya, untuk pembacaan putusan, persidangan sekali lagi. Yang terakhir, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, jam 9.00 WIB. Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Majelis Hakim bakal membacakan fonis mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu pada Selasa 9 Mei 2023. Kuasa hukum Teddy, Antoni Jono, menyatakan pihaknya siap menghadapi fonis Hakim. Ketika ditanya soal persiapan menuju sidang kliennya, anggota tim pengacara Hotman Paris Hutapeya itu mengungkapkan tak ada hal khusus yang dipersiapkan. Kubu Teddy disebut tetap menunggu keputusan dari Majelis Hakim dalam persidangan. Menurut Antoni, tim kuasa hukum Teddy juga bakal membicarakan hasil putusan secara internal untuk menentukan langkah selanjutnya. Di sisi lain satu tahap jelang sidang putusan, Teddy tetap bersikukuh tidak terlibat penggelapan dan peredaran narkoba. Teddy berkelit menyusul minimnya alat bukti yang ditemukan. Melalui duplik yang ia baca, Teddy menegaskan penolakan dan keberatannya atas dakwaan, tuntutan, dan replik jaksa penuntut umum. Secara umum, saya menyatakan penolak dan keberatan atas dakwaan, tuntutan, serta replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Sikap penolakan dan keberatan saya bukanlah tanpa dasar. Bukan sebuah asumsi dan bukan mengada-ada. Melainkan dilandasi oleh fakta yang sebenarnya terjadi dan fakta di persidangan terutama pada tahap pembuktian. Ia menilai baik dakwaan maupun tuntutan jaksa sangatlah rapuh dan bergantung pada keterangan terdakwa lainnya. Teddy Minahasa bahkan menuduh jaksa penuntut umum melakukan rekayasa alat bukti. Ia mengklaim, tidak ada pembuktian penukaran sabu 5 kg dengan tawas, serta menuduh jaksa berambisi untuk menjatuhkannya. Keseluruhan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Tidak ada satupun yang mampu membuktikan bahwa saya terlibat dalam kasus ini. Justru dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang sangat rapuh. Tampaknya berbobot, tetapi sebetulnya isinya kopong. Jaksa penuntut umum hanya menyandarkan pada keterangan terdakwa lain, yakni Dodi Prawiranegara dan Linda Puji Astuti, di mana status mereka adalah terdakwa juga, yang sudah pasti akan membela dirinya sendiri dengan menjerumuskan orang lain. Namun dalih Teddy seakan runtuh, lantaran pihak keluarga Dodi Prawiranegara memutar rekaman suara Teddy di persidangan. Terima kasih telah menonton!